Selamat datang kembali di channel Holder OSN dalam bebasan soal UN Fisika SMA tahun 2017 Pada kesempatan ini kami akan membahas soal UN Fisika SMA tahun 2017 nomor 17 Soalnya, perhatikan gambar berikut Ini gambar, ini gambarnya Seputar peluru didembakkan dari senapan A di arah balok bermasa 2 kg Ternyata peluru bersarang di dalam balok sehingga tinggi A1 5 cm Ini A1 5 cm Kemudian balok identik ditembak dengan peluru dari senapan B Peluru juga bersarang di dalam balok naik setinggi A2 10 cm Ini A2 10 cm Kedua peluru identik bermasa 100 gram atau 0,1 kg Perbandingan kecepatan peluru dari senapan A dan senapan B adalah Ini pilihannya Kita lihat pembahasan berikut ini Langkah pertama kita lihat lagi gambarnya Ini gambar peluru yang keluar dari senapan A Ini gambar peluru yang keluar dari senapan B mengenai balok identik Sehingga ini A1 dan ini A2 Nah, yang ditanya nanti adalah berapa kecepatan V ini Berapa kecepatan V ini Yang diketahui masa balok dan masa peluru Kemudian tinggi balok setelah dikenai oleh peluru Sehingga ini ada A1 Di sini ada A2 Nah, untuk menentukan Ini ada konsep hukum kekekalan Hukum kekekalan energi Sebenarnya tidak lagi kekal Kita bisa menggunakan konsep energi Hukum Kekekalan momentum selanjutnya lagi Nah, di sini Untuk menentukan kecepatan ketika peluru besar Di dalam balok Maka kecepatan peluru sama dengan kecepatan balok Ini menggunakan persamaan V aksen Kecepatannya nanti sebagai V aksen Akan sama dengan akar 2GH Tanya ini Sama dengan akar 2 x 10 x 5 Di sini tadi satuannya 5 cm Sengaja tidak diubah Karena nanti untuk di Dan gambar yang kedua juga Tidak diubah satuannya Sehingga V aksen didapatkan akar 100 x 1 Sama dengan 10 meter per sekot Kemudian Gambar yang kedua juga Hal yang sama Tapi hanya yang tinggi Sehingga didapatkan nanti V aksennya itu Akan sama dengan 10 x 2 Nah, berapa kecepatan V ini Berapa kecepatan ini Ini nanti dianggap sebagai V A Ini dianggap sebagai V B Kita cari V A Dengan persamaan Hukum kekekalan momentum Tidak lentin sama sekali M dikali V A ditambah M Balok dikali V balok Sama dengan M ditambah M Dikali V aksen V aksennya nanti kita gunakan yang ini Maka Maka 0,1 Kali V A Dikali 2 Kali 0 Karena menambah lo Digantung dalam keadaan diam 0,2 ditambah 0,1 ditambah 2 kali 10 Maka dapatlah 0,1 V A Sama dengan 21 Dan V A nya 210 meter per sekot Berarti kecepatan V Keluar dari senapan A Adalah 210 meter per sekot Selanjutnya Kita lihat untuk yang kedua Dengan persamaan yang sama Maka Didapatkan Kecepatan Keluar peluru Dari senapan B Adalah 210 akar 2 Yang diminta adalah Perbandingan kecepatan Keluar peluru Keluar dari senapan A Dan senapan B Maka V A banding V B Akan sama dengan 210 banding 210 akar 2 Dapatlah 1 banding Akar 2 Maka jawabannya Dapatnya adalah 1 banding Akar 2 Inilah pembahasan soal UN SMA Fisika Tahun 2017 Silahkan subscribe Channel kami Folder OSN Untuk mendapatkan Pembahasan selanjutnya Terima kasih Dari Folder OSN